Halo sobat semua, jumpa lagi di Aprilia 78 channel Di video kali ini kita akan melihat suasana terminal Bekasi pada hari ini Gimana keadanya menjelang libur natal dan tahun baru Oh iya sobat, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini Minta dibantu support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita informatif mengenai dunia otomotif, transportasi dan dunia kereta api lainnya Suasana di terminal Bekasi menjelang libur natal dan tahun baru 2023 Terlihat masih senggang dan tidak ada peningkatan jumlah aktivitas penumpang di hari ini Belum adanya penambahan armada dari POU bus atau dari dinas perhubungan yang menandakan bahwa terminal Bekasi sudah mulai rame Untuk jumlah bus yang keluar masuk di terminal Bekasi juga masih terpantau stabil seperti hari-hari biasanya Tidak ada lonjakan atau tidak adanya pemberangatan yang sangat digimikan di terminal Bekasi Untuk bus-bus yang ada di terminal Bekasi Kebanyakan mereka memambil rute untuk daerah di sekitar Jawa Barat dan daerah Jawa Tengah Serta daerah Sumatera Untuk rute atau jurusan daerah Jawa Barat Kebanyakan mereka didominasi oleh dua perusahaan otobus yang sangat besar di Jawa Barat Yaitu PO Budiman dan PO Prima Jasa Dan untuk rute Jabodetabek serta kota Bekasi masih didominasi oleh PT Mayasari dan Transjakarta serta Transpatriot Bekasi Untuk area terminal Bekasi sering terjadi kemacetan Karena sebagian area di terminal Bekasi dijadikan jalan alternatif atau jalur khusus buat kendaraan-kendaraan pribadi Yang melintas ada di dalam terminal Bekasi Hal itu sering menimbulkan kemacetan dan sering menimbulkan antrian panjang di jalur keluar terminal Bekasi Bagi para sobat-sobat yang mau menggunakan jasa layanan bus antar kota antar provinsi di Himbo harap hati-hati Untuk tetap waspada menjaga barang masing-masing jangan sampai berpindah tangan Lebih dari 80% untuk armada di terminal Bekasi melayani rute daerah Jawa Barat Seperti Tasik, Pangandaran, Ciamis, Sukabumi, Bandung, dan daerah-daerah Jawa Barat lainnya Terlihat antrian cukup panjang atau adanya kemacetan di jalur keluar atau pintu keluar terminal Bekasi Itu disebabkan karena adanya pertemuan antara pengendara sepeda motor dan para penumpang bis yang sengaja menunggu bisnya di luar dari terminal Bekasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton